Hai halo sobatnya C semua, pada video kali ini saya akan membahas partai catur menarik dari seorang Grandmaster berkebangsaan Polandia Argentina, Miguel Nazarov. Namanya tidak asing bukan? Ya, nama beliau ini diabadikan dalam salah satu variasi opening catur pada pembukaan Sicilia, yaitu variasi Nazarov. Variasi Nazarov dimainkan saat kita memegang buah hitam dan pion dimajukan ke A6 pada langkah kelima. Tujuannya adalah untuk menjaga petak B5 agar tidak ditempati para periurah putih. Karena ada dua kuda dan gajah yang siap meluncur ke petak strategis tersebut, dan tentu berpotensi mendobrak pertahanan hitam. Baiklah teman-teman, ulasan partai catur kali ini dimainkan Miguel Nazarov melawan Abram Spiro pada tahun 1928 di Lodz, Polandia. Di sini Spiro memegang buah putih dan Nazarov sebagai hitam. Permainan di awali pion D4, dibalas kuda F6, lalu C4, dan E6. Disusul putih kuda C3, Nazarov pion D5 mengajak pertukaran. Putih tetap fokus mengembang periurah, gajah naik ke G5 membangkau kuda. Dan pada langkah ini, pembukaan telah bertransformasi menjadi Queen's Gambit Decline Modern Variation. Permainan berlanjut. Kuda sayap menteri berkembang ke D7, double merendungi kuda. Lanjut pion E3 dari putih, membuka jalan bagi gajah terang. Hitam lanjut gajah gelap ke E7, mempersiapkan ruang bagi raja untuk rokade. Lalu putih kuda ke F3, tentu Nazarov rokade pendek. Dibalas putih gajah berkembang ke D3, sekaligus juga mempersiapkan rokade sayap raja. Hitam pion A6, hal ini bertujuan menjaga petak B5 dari lompatan kuda putih, lalu putih menunda rokade dan pion maju ke A4, pion C6, lalu putih barulah rokade pendek. Nazdob memulai pertukaran, pion kali pion, lalu gajah balik memakan pion. Kuda putih naik ke D5 menyerang kuda, sekaligus membuka jalan peraduan bagi gajah gelap, dijawab hitam gajah kali gajah. Menteri putih membalas, pion lalu didorong waju menyerang kuda. Kuda menyelamatkan diri ke F4, menteri putih bergeser ke B3, backup gajah untuk penyerangan, yang mengarah langsung ke diagonal raja hitam. Lalu hitam mendorong pion ke E5, dijawab putih pion ke D5. Menteri lalu bergeser ke F6, benteng A memposisikan diri ke D1. Lalu langkah mengejutkan dari Nazdob, kuda makan pion di G2 mengorbankan diri. Pengorbanan ini tentu bermaksud untuk membuka tameng yang melindungi raja putih. Pengorbanan lalu diterima, raja kali kuda, dibalas kuda serang menteri. Menteri lari ke C2, disusul langkah mengejutkan ke D2, gajah meluncur ke H3, skak. Sebetulnya ini hanya pertukaran perwira saja, karena setelah raja makan, Menteri balas memakan kuda dan skak. Lihatlah teman-teman, akibat raja makan kedua perwira hitam, kini posisi raja sangat terekspos dan siap diserang oleh para perwira hitam. Pada posisi ini, raja terpaksa melarikan diri ke H4, karena jalan pulang ke istana sudah diblokir menteri. Hitam terus menyerang, kini dengan memajukan pion G5 sekaligus mengorbankan diri. Di langkah ini, raja tentu harus menerima pengorbanan, karena sudah tidak ada petak aman untuk kabur. Raja makan, lalu raja hitam bergeser ke H8, mengosongkan ruang untuk benteng membantu penyerangan. Lalu dibalas putih, benteng digeser ke G1, tentu benteng hitam menyerang raja kembali skak, dibalas raja kembali ke H4, lalu menteri melanjutkan penyerangan ke F4. Dan setelah langkah ini juga, Spiro menyerah kalah. Putih menyerah, karena sudah tidak ada harapan untuk bertahan. Jika dilanjutkan, benteng dapat menutup, namun sia-sia saja, karena menteri makan dan skakmat. Atau, jika raja ke H3, maka skakmat dengan menteri meluncur ke H6. Dan yang terakhir, jika raja lari ke H5, maka menteri tinggal makan pion di H2, skakmat. Kita bisa lihat ya teman-teman, sebagian besar para perurah putih hanya terpaku di sayap menteri. Ini juga merupakan faktor yang membuat Lazlo berani mengorbankan kuda tadi di awal, untuk mendobrak tahanan raja. Dan ini merupakan langkah kunci untuk menyerah raja putih keluar dari persembunyiannya. Baiklah teman-teman, jadi seperti itu ending dari permainan menarik pada video kali ini. Semoga menjadi inspirasi kita semua dalam bermain catur. Sampai jumpa di ulasan partai menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Necess ini ya teman-teman.